Halo teman-teman, baik lagi channel gue Eksim Tech, kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team Kali ini gue mau lanjutin video sebelumnya teman-teman, jadi gue mau bahas time attack Yuga yang stage 2 Jadi kita mesti nyatak 3 gol teman-teman Udah gitu pemain yang dapet buff itu South American player, physical plus 200% Jadi kalau bisa teman-teman pakai pemain South America South America, udah gitu teman-teman pemain South America-nya kalau bisa yang punya skillshoot doesn't lose momentum Jadi misalkan kayak Santana, Rivaul juga bisa, Natureza Gitu, udah gitu lebih bagus lagi teman-teman pakai strikernya yang warna merah teman-teman Soalnya, apa namanya tuh, keepernya itu warnanya hijau teman-teman, jadi lebih bagus lagi warnanya merah Misalkan kayak Santana Merah tuh, kan enak teman-teman nge-shootnya dari jauh lebih masuknya, chance masuknya lebih gede teman-teman Nah kurang lebih kayak begini timnya ya Itu Oke, kita langsung coba Kita langsung coba Formasinya bebas teman-teman Formasinya bebas Gak masalah Oke Oh ya teman-teman yang belum subscribe channel gue, teman-teman boleh subscribe Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis kolom komentar Oke, kita coba Jadi kita langsung, awal-awalnya kita langsung kasih ke pemain yang mau nge-shoot teman-teman Misalkan gue nih, gue mau nge-shoot pakai Santana Jadi, langsung awal-awal kasih ke Santana, teman-teman Santana merah Santana Oke, set Iku so Oke, kita lihat Oh ya, ini jadi stamina-nya itu lebih gede daripada stamina normal Kose, teman-teman ya Jadi, kalau teman-teman gak punya skill B Itu Cuman bisa pakai skill 1 kali, teman-teman Misalkan Santana nih, gak punya skill B nih Teman-teman, abis nge-shoot itu nanti gak bisa pakai skill lagi Karena stamina-nya udah habis, teman-teman Gak cukup Oke, masuk 1 Ini masih gak susah ya, teman-teman Masih gak susah Masih gak susah Jadi, yang mulai susah itu nanti stage 3, teman-teman Nah, nanti stage 3, nanti gue bahas di video selanjutnya Oh ya, kalau teman-teman ini Ini hoki teman-teman bisa dapet di 14 menit ya, teman-teman ya 14 menit Jadi, kalau umumnya itu mungkin 16 sampai 18 Kalau di bawah 10 menit itu gak masuk akal ya, teman-teman ya Gak masuk akal, itu udah pasti nge-cheat teman-teman Nah, ini 10 menit 2 gol aja 10 menit Gimana caranya 3 gol 10 menit, kan lucu kan? Ya mungkin kalau teman-teman punya cara yang lain, teman-teman boleh share di kolom komentar, teman-teman Oke Ini 17 ya mungkin, teman-teman 17 dapet ya Buat laki-laki 18 ya, teman-teman Oh, ini 16 kayaknya Oh, 16 17 17 Dapet 17 Oke Gak susah kan ya, teman-teman ya Jadi, ini masih belum susah Ntar setiga, nanti gue lanjutin di video selanjutnya ya, teman-teman ya Oke, kelar Jadi, caranya tuh teman-teman pakai pemenso Tamerika Udah gitu, pertama kali mulai teman-teman langsung kasih ke Pemain yang mau nge-shoot Udah gitu, kalau bisa teman-teman pakai shooternya yang warna merah Karena itu lebih bagus Karena keeper musuh warna hijau Gitu Oh ya, sebelum itu gue mau ngetank dulu teman-teman Gue belum ngetank hari ini Belum buka Oh ya, mungkin ada yang nanya gue Nggak gaca nih Yang ini Yang misaki ini Gue agak ragu ya, teman-teman Sebenernya juga Nggak terlalu Kepakai di tim gue ya, teman-teman ya Karena gue lebih butuh sebenarnya tim Non-Japan ya, teman-teman Karena gue lebih jadi tim non-Japan Gitu Tapi ngeteng aja gak apa-apa Siapa tau gue dapet Sop Oke, segitu aja video teman-teman kali ini Jangan lupa subscribe Kalau teman-teman punya masukan Teman-teman boleh tulis di kolom komentar Oh iya, jangan lupa Hari Minggu nanti Gue coba live streaming lagi teman-teman Kita PVP bareng lagi Oke Sampai ketemu di next video